Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara mahasiswa dimanapun berada Selamat datang di modul 4 Pada modul 4, saudara akan belajar tentang Hakikat dan ragam pidato Saudara tentu bertanya-tanya Apakah hakikat, fungsi, dan manfaat pidato itu? Lalu, seperti apakah pidato informatif, argumentatif, persuasif, dan rekreatif itu? Dan terakhir, bagaimana cara membedakan pidato informatif, argumentatif, persuasif, dan rekreatif itu? Nah, agar saudara mahasiswa paham Maka saudara dapat mempelajari modul 4 dengan saksama dan hati yang riang Mahasiswa yang budiman pada modul 4 ini terdapat CPU MK Mahasiswa mampu menjelaskan hakikat dan ragam pidato dalam kegiatan berbahasa CPK MK Mahasiswa mampu, pertama, menjelaskan hakikat, fungsi, dan manfaat pidato Yang kedua, menjelaskan ragam dan perbedaan pidato informatif, argumentatif, persuasif, dan rekreatif Pada modul 4 ini, kegiatan belajar mencakup pemahaman tentang hakikat, fungsi, dan manfaat pidato Serta, ragam dan perbedaan pidato informatif, argumentatif, persuasif, dan rekreatif Kegiatan pembelajaran ini memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang seluk-beluk pidato dan ragam pidato Serta, cara membedakan antar ragam pidato tersebut Kegiatan belajar ini dirancang untuk memberikan wawasan mendalam kepada mahasiswa tentang pidato Dan bagaimana setiap jenis pidato memiliki tujuan dan struktur yang berbeda Serta, teknik-teknik khusus yang digunakan untuk mencapai efek komunikasi yang diinginkan Sehingga mahasiswa dapat menyampaikan pesan dengan jelas, meyakinkan, dan menarik perhatian audien dalam berbagai situasi Akhir kata, semoga saudara mahasiswa memiliki pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman yang komprehensif Setelah mempelajari modul 4 Dan sebagai bekal mahasiswa untuk mempelajari modul 5 Semoga saudara mahasiswa selalu bersemangat dalam membaca Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh